Terima kasih Anda masih di Kompas Petang bersama saya Sintia Rompas, Saudara Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, enggan mengomentari hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan batas usia minimal peserta Pilpres. Ganjar yang tengah berada di Malang, Jawa Timur ini mengaku fokus untuk menyebarkan visi, misi, dan gagasannya. Dari tiga lokasi berbeda di Malang, Ganjar enggan berkomentar terkait putusan MK. Saat ditanya sejumlah awak media. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Hadi Rudiatmo, menghargai putusan MK terkait gugatan batas usia minimal peserta Pilpres. Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, saat ini pihaknya fokus untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Keputusan apapun yang memutuskan itu adalah lembaga yudikatif, ya kita sebagai kadir pantai harus menghormati. Tidak ada komentar-komentar yang negatif, ataupun komentar yang miring. Saya selalu positif thinking kok. Tidak pernahnya berpikiran yang negatif berhadap siapapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.